Udah Pancasila, akulah pendukumu, aku hidup proklamasi. 1945 sebagai satu tanda lahirnya Pancasila sebagai dasar ideologi negara kita. Pancasila berisi lima sila yang sangat menggambarkan keberagaman Indonesia. Pertama mengenai hubungan kita dengan Tuhan, kedua mengenai hubungan dengan manusia, ketiga tentang persatuan Indonesia mengenai kebangsaan, empat tentang kerakyatan, disusul dengan yang kelima tentang keadilan sosial. Kita tahu sekarang bahwa ada begitu banyak keadaan yang sangat timpang. Urbanisasi menyebabkan begitu banyak orang desa yang berpendidikan di bawah standar pada akhirnya menjadi pengangguran. Tetapi di sisi lain, kita tahu bahwa di daerah perkotaan banyak orang yang sangat kaya, memiliki banyak mobil dan juga usaha serta bisnis. Melihat hal itu, bangsa Indonesia harus memiliki kesamarataan hidup untuk mewujudkan sila satu sampai sila kelima. Kita melihat juga banyak sekali ada kerusuhan karena adanya radikalisme agama di mana-mana. Hal itu juga menyebabkan adanya goncangan antara umat beragama di seluruh Indonesia. Kita berharap bahwa adanya kesatuan Indonesia di sila ketiga bisa terwujud dengan adanya kedamaian lewat sila pertama di mana orang-orang bisa saling rembuk dan rukun, serta gotong-royong tanpa mempedulikan sara, suku, agama, ras. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus mampu untuk mewujudkannya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, begitu banyak orang menderita dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus membantunya. Apa yang harus kita lakukan? Sangat mudah menurut saya. Cukup dengan menggunakan masker dan juga jaga jarak saat di luar dan tidak lupa untuk tetap berada di rumah dan meminimalisir keluar dari rumah. Selain itu, kita juga bisa membantu untuk berdonasi. Kita tahu bahwa begitu banyak tenaga medis yang membutuhkan alat-alat kesehatan dan juga masker. Maka dari itu kita juga bisa membantu. Dan hal ini merupakan perwujudan secara tidak langsung dari sila-sila di Pancasila. Dan juga dengan membantu sesama, kita juga ikut andil bagian dalam membangun Indonesia bersama. Tidak lupa juga, hal itu juga menjadi ungkapan syukur kita sebagai masyarakat dan insan Indonesia memwujudkan Indonesia satu yang berketuhanan. Dan kita tidak hanya sebagai masyarakat yang agamis, radikal, tetapi juga kita mampu untuk melakukan perbuatan nyata. Salah satunya, saya kemarin melakukan bakti sosial yang disponsori oleh saya dan juga teman-teman saya. Saya melakukan bagi-bagi makanan, memasak secara besar, kemudian membagi-bagikannya terutama kepada pemulung dan juga para pengemudi ojol. Hal itu merupakan salah satu tindakan nyata yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, jangan hanya semata-mata sebagai suatu teori Pancasila, tetapi kita harus mampu untuk melakukannya dalam perwujudan nyata dan berkontribusi untuk pembangunan Indonesia. Tidak lupa kita juga bisa membagi-bagikan sebagian berkat atau apa yang kita miliki untuk orang-orang yang tidak mampu. Di sini saya juga menggunakan pakaian asli Indonesia. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk mengperkenalkan budaya kita kepada orang-orang. Sekian dari saya, terima kasih. Salam semangat, salam persatuan Indonesia. Hidup Pancasila. Terima kasih telah menonton!